jadi pada waktu pada koplek ini pincak dia buny ketak ya ini kita bisa akali tanpa turun ramisi mas bro ya kita bikinkan alat seperti ini ya ini untuk tujuannya ini supaya dia menekan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk hari ini ini kita ada kendala mas bro ya untuk masalah koplek untuk Juni Lohan 262T ya untuk ramisi tipe ZF jadi pada waktu pada koplek ini pincak dia buny ketak ya jadi ini untuk kemarin untuk mobilnya pernah dijadinya sama seperti itu jadi selang beberapa minggu ya jadi kambuh lagi pada waktu kita injak juga kopeng ya ya nyetak ya seperti itu jadi ini ini sudah kita lepas tadi untuk bagian telan yang dibawah ya jadi tadi itu kita injak seperti ini dia bunyi cetak atau nendang seperti itu ya jadi untuk permasalahannya untuk mobil ini ya jadi untuk yang di hukum acan itu untuk bering drognya dia keputar ya keputar ke kiri seperti itu makanya untuk pada waktu kita injak kita kopeng jangan nendang ya masalahnya kena di ujungnya di ujung daripada bagian rumahan bering drog itu ini kita cek untuk bagian rumahan bering drognya ya mas bro ya ini sudah kita buka untuk penutupnya jadi kalau termisi ZF lebih enak lebih luas nih kita bisa akali tanpa turun termisi mas bro ya tapi kalau termisi ethan termisi 0500 CD kita harus terus termisi masalahnya lubangnya kalau yang ethan dibawah untuk lubangnya ini ya kalau yang 0500 CD dia kecil untuk lubangnya seperti itu jadi ini khusus termisi ZF untuk cara mengatasinya atau mengakalinya ya pada waktu pada kopeng di injak bunyi cetak jadi ini untuk bagian rumahan bering drognya ya dia keputar ke kiri jadi pada waktu kita injak makanya dia rendang atau bunyi cetak ya masalahnya pernah di ujungnya pada tuasnya ini ya makanya dia punya cetak seperti itu jadi ini kita kendori lagi untuk cetelan hukum acan jadi ini sudah sudah lepas untuk pengancengnya ya atau plat penganceng yang disini ini sudah kita lepas seperti itu jadi nanti kita kendori semuanya keempat-empatnya untuk hukum acannya supaya dia mau ini ya mau gerak untuk bagian jaring drognya ini seperti itu sama ini kita lepas ya untuk cetelan kopeng atau jajar kopeng yang dibawah terlepas untuk penggancengnya seperti itu oke ini kita kendori dulu mas bro ya untuk baur atau mur kukum acannya ini ya mur 24 kita kendori semua keempat-empatnya oke mas bro ya ini sudah kita longgari semua untuk mur kukum acannya atau mur 24 nya kalau sudah longgar seperti ini otomatis kukum acan dia akan masuk ke dalam ya jadi untuk pergerakan bagian bereng drog untuk maju mundurnya dia lebih maksimal lebih enak ya pada waktu kita putar untuk bagian rumah bereng drog seperti itu ini kita mainkan ya untuk tuasnya nah ini dia mau main nggak usah seperti ini itu untuk posisinya dia terlalu merek kekirian ini kita gerakan lagi nah kita putar ke kanan seperti ini karena disini aku ya ini tidak bisa kita lihat dari luar jadi untuk bagian tuasnya untuk pendorong bagian rumah bereng drog nih ya dia sudah kemakan jadi sudah tugasnya ini sudah kemakan seperti itu jadi ini biarpun kita putar seperti ini dia tetap kembali lagi posisinya semula jadi tetap posisinya tetap mutar itu pada waktu kita injak peda kopeng otomatis dia akan bunyi ketakutan nandang seperti itu jadi ini kita bikinkan untuk sini ya untuk beraket kita tambahin untuk sini ya ini kita lepas untuk bau 12 ya nanti kita ganti jangan terpanjang untuk bauknya seperti itu jadi kita bikinkan alat seperti ini ya ini untuk tujuannya ini supaya dia menekan ini ya kalau belum kita bikinkan alat seperti ini otomatis dia tidak mau mutar untuk bagian ini teman beleng drog jadi untuk model alatnya seperti ini masih ya untuk besinya kita pakai plat ya jadi untuk panjangnya ini sudah saya tulis ya Coba tahu untuk teman kita atau akan kita mau bikin alat seperti ini ya jadi untuk khususnya tramisi setep pada waktu kita nggak mau turun tramisi ya kita bisa pasangnya lewat atas tapi kalau tramisi yang lain atau jika item yang kita turun tramisi baru kita pasang untuk ini ya seperti itu jadi untuk panjangnya sekitar 12 cm untuk panjang turunnya nih ya untuk kebawahnya sekitar 10 cm jadi yang 2 cm kita pinggokkan ke pedalan supaya nih ya untuk menekan ini untuk bagian ini jadi ketemunya nanti di angka 7,8 cm atau 8 cm seperti itu tapi ini di 7,8 cm ini sudah saya bikinkan saya paskan di bawaan ya masalahnya ada tramisi yang tidak terpasang jadi kita bisa untuk bikin bikinnya lebih pas maksudnya ya jadi tinggal pasang maksudnya masalah seperti ini nanti ya nah kita pasang seperti ini jadi nanti kita baut seperti itu ya kita baut kita akan panjangnya untuk bautnya 12 cm seperti ini ya kita panjangnya supaya dia masuk sini jadi untuk atasnya kita kasih ring ya supaya dia lebih rapat untuk membautnya ini ya untuk mencangi bagian platnya seperti itu jadi pakai alat ini ya kalau tramisi ZF kita bisa lewat atas untuk masangnya tapi kalau tramisi Aten kita bisa harus kita harus kurun tramisi maksudnya ya tidak bisa kita lewat atas maksudnya porsinya arubangnya dibawah seperti itu ini secara darurat bisa maksudnya tapi lebih baiknya kita bubut untuk bagian luasnya lebih sepan ya tapi kalau baru luas bisa pakai ini oke untuk alatnya oke ini kita pasang dulu ya untuk bagian alatnya ini mas belu ya jadi untuk pemasangannya kurang lebih seperti ini jadi untuk baut 12 cm untuk dibawahnya kita kasih ring fair ya supaya bautnya tidak kenjol seperti itu jadi untuk tingkat keamanannya aman aja meskul ya masalahnya ini kita baut seperti itu sama untuk ini ya dia tetap mau main untuk ini untuk bering drognya atau rumah bering drog tetap ada tetap bisa main ya ini maju bunturnya seperti itu jadi untuk bagian pengunciannya ya jadi untuk menekan ini ya untuk rumah bering drog dia lebih kuat seperti itu jadi dengan tujuan kita bikinkan ini ya untuk alat seperti ini atau penahannya beraket tambahan seperti ini supaya dia tidak mau mutar tidak bisa mutar ketahan sama untuk bagian bawahnya ya mungkin bawah untuk bagian beraketnya jadi kita bikinkan seperti ini untuk bawahnya untuk menekan ini dengan tujuan dia tidak bisa mutar ini yang masaknya mas lu ya seperti itu kita kasih ring fair dia biar tidak kendor untuk bagian ini ya untuk bautnya jadi dia takut untuk lepas seperti itu untuk bagian ini enak saja tetap bisa main seperti itu oke selanjutnya untuk penyetelan kuku macan mas pro ya oke mas pro ya jadi untuk penyetelan kuku macan jadi untuk kalau saya pribadi memakai cara seperti ini ya jadi untuk bagian ini ya untuk bagian ujung daripada kuku macan ya bagian yang rata dia secacar sama bagian topinya ini ya topi drog bagian bawah seperti itu jadi kalau kita kan posisinya di atas seperti ini ya jadi untuk cara kita ngepas kanan seperti ini ini harus rata jadi kita paskan untuk bearing drog nya secacar ya sama bagian topinya ini baru kita rapatkan untuk bagian ini bagian ujung daripada kuku macan ini tinggal kita rapatkan ya sampai sampai untuk bagian ujung dia menentuh untuk bearing drog nya nah seperti ini kan sudah rata mas pro ya untuk bagian yang ujung daripada kuku macan biasa secacar sama ini bagian topinya jadi seumpamanya kita ragu untuk penyetelannya ini ya jadi kita pasang dulu untuk bagian setelan kuping yang dibawah supaya dia tidak gerak ya ini untuk bagian bearing drog nya kalau takut gerak takut mundur ya nah ini dia harus hati-hati seperti itu itu untuk caranya bisa berbeda-beda mas pro ya tapi itu juga sama untuk penyetelannya ini harus rata semuanya ke-4-4 nya seumpamanya dia tidak mau rata ya atau tidak ada yang rata otomatis di persalangan akan kelas masuknya atau sudah masuknya seperti itu oke jadi untuk penyetelannya ya untuk bagian topinya ini sejajar sama bagian yang rata bagian kemacannya bagian ratanya gitu ya jadi untuk posisi bearing drog kita paskan supaya dia rata ya ujungnya ini baru kita putar sampai menentuh bagian ujungnya ini seperti itu jadi bertanda untuk bagian ini sudah rata jadi tempat-tempatnya harus ratas semuanya oke ini kita setel dulu mas bro ya untuk pemacannya setelah itu kita tes untuk kedua kopinya dulu oke mas bro ya ini sudah kita setel seperti itu untuk penyetelannya jadi kita sini ya sejajar sama bagian ujung daripada pemacan untuk bagian topi drognya ini mas bro ya sejajar sama bagian ini untuk pemacannya jadi untuk bering drognya kita tepatkan disini sejajarkan baru kita setel untuk bagian pemacannya oke ini kita tutup dulu sama kita pasang ya untuk setelan kopinya di bawah kita kasih jarak sekitar 5 mili atau 5 terat setelah itu kita tes untuk beda kopinya mas bro ya apakah masih jadi nendang seperti itu oke mas bro ya ini kita hidupi yang untuk mobilnya pastikan anginnya di atas lima sampai enam sampai tujuh balok ya kita encak untuk beda kopinya nah untuk beda kopinya dia sudah tidak nendang lagi mas bro ya jadi itu awalnya kita encak seperti ini dia nendang ya atau bunyi cetak seperti itu jadi ini tidak nendang mas bro ya oke kita tes untuk gigi persalangnya gigi persalang ya dia sudah enak masuknya bro ya seperti itu jadi untuk cara mengatasinya pada waktu beda kopinya beda kopinya bunyi cetak atau nendang ya jadi kita kasih beraket ya takas beraket seperti itu pakai plat plat UMP ya jadi untuk lebarnya sekitar 12 cm ya untuk panjangnya kita ambil 10 cm tapi untuk bagian ujungnya kita tekuk sekitar 2 cm jadi totalnya di panjang ke bawahnya sekitar 7,8 sampai 8 cm mas bro ya seperti itu baru untuk bagian atasnya kita kasih lubang untuk melapas untuk memasukkan bawah 12 ya untuk yang pengancing yang di bagian tuas yang di bering drognya seperti itu jadi kita kasih plat seperti itu supaya tujuannya dia tidak mutar pada waktu mobil kita incak ya untuk beda kopinya masalahnya untuk bagian 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 tuasnya ya yang mendorong untuk bering drog dia sudah kemakan karena untuk bagian posisi rumah bering drog dia miring makanya tuasnya dia kemakan untuk bagian ujungnya seperti itu jadi kita kasih kita bikinkan beraket seperti itu oke semoga bermanfaat untuk kalian semuanya jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih